Intro Sahabat, Kaisar Charles V memanggil Martin Luther untuk mempertanggungjawabkan tulisannya di hadapan Diet of Worm. Bayang-bayang hukuman, tampak jelas di hadapan Luther, jika ia tidak menarik pendapatnya. Meskipun demikian, dalam pidatonya, Luther menegaskan, kecuali jika saya diyakini oleh kesaksian kitab suci atau oleh penalaran yang jelas, saya tidak dapat dan tidak akan menarik apapun. Kiranya, Tuhan menolong saya. Amin. Dalam situasi yang mencekam dirinya, Luther berani mempertahankan integritasnya. Sahabat, Jemaat Thessalonica mengalami penganiayaan berat yang dilakukan oleh orang non-Kristen, sesama penduduk di Thessalonica. Dalam situasi seperti itu, integritas penghayatan iman mereka kepada Kristus diuji. Namun, Jemaat Thessalonica menghadapinya dengan penuh sukacita. Penganiayaan itu malah dianggap sebagai bagian yang diperlukan dalam kehidupan seorang Kristen. Bertahan dalam penderitaan bisa menjadi salah satu bukti dari iman yang sejati. Hal ini juga telah diteladankan oleh para rasul dan terlebih lagi oleh Yesus sendiri yang masuk dalam kemuliaan melalui jalan penderitaan. Penghayatan Jemaat Thessalonica tentang penderitaan berbeda dengan kecenderungan sebagian orang yang berpikir bahwa dalam mengikut Kristus yang ada hanya kesuksesan dan karena itu mereka sangat menghindari penderitaan apapun bentuknya dan penyebabnya. Bagaimana dengan kita? Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-21990 450-305-21990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih. Terima kasih.